Halo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Kita bertemu lagi di video Munition Trip Part 3. Sekarang, aku sedang berada di Olympia Park atau Taman Olympia de Munich, di mana Olympia de 1972 diselenggarakan. Taman seluas 85 hektare ini masih digunakan untuk acara olahraga, serta tempat untuk acara budaya, sosial, keagamaan, ideologis. Bahkan, kalian juga bisa jogging atau melakukan kegiatan olahraga lainnya. Kalian bisa lihat di belakangku ada Menara Olympia de. Menara setinggi 291 meter ini adalah Menara Televisi di Munich dan merupakan salah satu landmark ibu kota negara bagian Bayern. Di depanku sudah tampak Olympia Hale atau Aula Serbaguna Taman Olympia de. Aula Indoor terbesar di Munich ini memiliki kapasitas hingga 15.500 penonton dan biasa dipakai untuk konser artis-artis internasional terkemuka, acara olahraga, hingga kongres. Kita lihat posisi dulu yuk di peta ini. Tadi kita datang dari stasiun Uban Olympia Centrum, ngelewatin jembatan, dan sekarang kita di sini. Terus sekarang kita mau ke sana, ke Olympia Hale, lalu ke Olympia Stadion. Kita sekarang ada di area kedatangan Olympia Park München, guys. Kita bakal mulai jalan-jalannya dari sini. Ini dia Olympia Hale-nya, guys. Dikelilingi oleh hijaunya rumput dan pepohonan yang sudah ditata sedemikian rupa. By the way, konstruksi bajanya disebut self-dach construction atau konstruksi atap tenda, yang terdiri dari jaring kabel yang digantung dari tiang yang tingginya 80 meter dan ditutupi dengan panel kaca akrilik. Letak Olympia Hale ini berseberangan dengan Olympia Shvim Hale atau kolam renang Olimpiade. Kemudian, di pintu masuk timur Olympia Hale, ada loket tiketnya juga. Kalau ini adalah pintu masuk utama Olympia Shvim Hale, guys. Konstruksi atap tenda seluas 74.800 meter persegi ini membentang di antara kolam renang Olimpiade, aula Olimpiade, serta di jalur antara fasilitas olahraga. Aku lanjut jalan menuju Olympia Stadion, atau Stadion Olimpiade. Stadion ini adalah stadion multifungsi dan merupakan tempat untuk acara olahraga, juga untuk upacara pembukaan dan penutupan. Stadion ini digunakan dari tahun 1972 sampai 2005 sebagai kandang FC Bayern München. Huuuh, lagi-lagi nggak boleh masuk. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku bisa lihat dari luar. selamat menikmati. Halo semuanya, sekarang hari Jumat, hari terakhir aku di Munchen, dan hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin ada Agnia dan Reza, kita lagi ada di Olympiapark ya, terus di Olympiapark ini juga ada kampus untuk jurusan olahraga, terus apa lagi Jak? Olympic Village, tempat student housingnya, anak-anak TUM juga, anak mahasiswa juga. Yang di belakang ini bukan? Yap, betul banget, ini salah satu rumah yang ada di Olympic Village, sama yang gedung tinggi yang kalian lihat, itu juga terpasuk. Jadi ini yang tinggal di sini semua mahasiswa ya? Mahasiswa betul, mahasiswa TUM, mahasiswa LMU, mahasiswa Hochschule Munchen, semua student. Dan ini menarik ya guys, apa namanya, jadi satu mahasiswa itu tinggal di satu blok ya, tapi bawah dan atas, jadi dia bukan melebar ya tapi ke atas gitu. Jadi satu bungalow, dua lantai gitu, yang di bawah itu ada dapur, lemarinya di bawah, kamar mandiri di bawah, sama di atasnya tuh ada kamar, meja. Dan kalian juga boleh ngechat ini? Boleh ngechat sendiri, kalau temen-temen misalkan dapat rumah di sini boleh ngechat sendiri, chatnya juga dikasih sama housemeister, sama landlordnya juga. Ya kalau kita jalan ke sana lagi banyak sih, apa namanya yang unik-unik. Lewat mana nih? Lu bisa nggak? Hah? Kalau sini? Ini ekstrim banget nggak lewat kayak gini. Pelan-pelan aja, entah dorong gua aja kalau jatuh. Apa kalau jatuh ditangkep reja? Iya aman. Blok A. Sini ada B. Oh iya ini atlet-atlet yang dulu main di Olimpiade di Munchen tahun 1972. Ini sengaja rumput-rumput liarnya emang nggak dicabut. Biasanya ini kok 6 bulan sekali sih harusnya. Nah ini untuk keluarga nih yang agak gede gini Kak. Ada yang kecil, single, ada yang untuk keluarga ya? Iya. Nah untuk gedung ini dia Fakultas Fusport und Gesundheitswissenschaften. Tapi lagi ada construction ya. Karena apa sih? Mau dibangun bangunan baru kah? Atau ada yang dirubah? Iya. Ini mau dibangun bangunan baru sih. Terus Reza, lu juga kuliah di TU Munchen kan ya? Iya, gua kebetulan juga kuliah di TU Munchen. Sekarang S2 jurusan elektro. Kebetulan juga S1-nya di TU Munchen juga dari tahun 2016. Terus ya sampai sekarang. Udah berapa tahun di Munchen berarti? Hampir 7. 7 tahun. 7 tahun betul. 2016 S1, terus mulai S2 itu? Mulai S2 2020 akhir. Selama bachelor kemarin, berarti juga 3 tahun, eh 4 tahun ya? Ya sebenernya 3 tahun, cuma gua lulusnya 4 tahun. Dari perspektif lu tuh kuliah di TU Munchen susah nggak sih? Karena kan TU Munchen itu masuk ke top 9 universities di Jerman. Susah apa nggak? Sebenernya sih ya kalau boleh jujur buat gua lumayan susah sih. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Walaupun gua percaya TU Munchen ya bagus, cuman uni lain di Jerman juga susah menurut gua gitu. Jadi bukan berarti TU Munchen yang paling susah satu Jerman nggak menurut gua ya. Karena gua juga pernah ngerasain apa ya, studkol di Damsad kan dulu. Adik kelasnya juga. Oh iya ya? Iya lah. Terus ya, gua kan denger-dengar banyak temen-temen di Damsad juga kakak kelas-kelas, uni-nya di Damsad juga pada kesusahan juga gitu kan. Jadi ya gua pikir sih di TU Munchen ya sama-sama susahnya sama yang lain sih gitu. Perspektif gua cuman memang TU Munchen itu punya peraturannya sendiri yang bikin kita harus cepet-cepet lulus kalo nggak di D.O gitu sih. Oh iya. Jadi nggak ada dirita versi gitu lah sistemnya. Ini kan yang nonton sekiranya ada lah ya yang tertarik untuk kuliah di Jerman terutama di Damsad. Lu ada ini nggak pesan gitu untuk calon pelajar yang mau kesini? Ya menurut gua sih ya pesan gua ya berusaha untuk masuk kesini is good to have gitu. Maksudnya perasaan yang baik lah gitu. Maksudnya lu pasti seneng banget sih kuliah di TU Munchen karena ya kotanya juga bagus gitu loh. atmosfer belajarnya oke cuman ya itu tadi apa rumahnya mah. Kalau nggak ada pesan dan housing ala nyari rumah yang murah tuh susah banget gitu sih. Paling tantangannya itu doang. Tapi kalo terkait universitas terkait kotanya ya worth it banget untuk diperjuangkan lah kuliah di Munchen apalagi di TUM gitu sih. Tapi waktu itu kenapa lu pilih TU Munchen dari uni-uni yang lain? Karena gua pengen kota gede tapi nggak kayak di Berlin kayak bagus gitu ya. Menurut gua sih gua Munchen terus kayak gua kuliah teknik. Kebetulan kenapa pilih jurusan elektro karena gua nggak suka kimia. Masih nanbau banyak kimia. Apa teknik mesin banyak kimia jadinya gua pilih elektro ya. Terus ya suka matematik juga jadinya ya gua pilih elektro di TUM kebetulan gitu. Kira-kira nih setelah lulus mau stay di sini dulu kah? Atau langsung pulang ke Indonesia? Apa tuh rencananya? Kalo rencana gua sih sekarang gua punya rencana gua setelah lulus bakal stay dulu. Tapi gua tidak apa menutup kemungkinan-kemungkinan yang ada lah. Kalo emang gua urgent harus ke Indonesia atau gimana gitu keadaan memaksa untuk gua ke Indonesia. Gua nggak masalah juga sih maksudnya habis lulus ke Indonesia. Tapi gua bakal prioritas pertama ya cari kerja di sini dulu sih. Dan ngerasain atmosfer kerja gitu. Ngerasain dulu lah ya kira-kira gimana sih kerja di Jerman sebagai orang asing. Ini BTW makasih banyak loh Reza sama Agnia. Untuk waktunya udah mau diwawancara. Semoga kalian yang nonton terinspirasi. Kemudian semoga bisa memberikan kalian semangat untuk belajar berjuang. Kalau kalian mau ke sini harus rajin. Rajin, nah itu ya penting daripada kepintaran menurut gua itu rajin dan usaha. Terima kasih semuanya udah nonton. Dadah! Sekarang kita sudah sampai di lokasi terakhir kunjunganku untuk hari ini. Kita udah sampai di halte Uban Alliance Arena. Cuman untuk jalan kesananya agak jauh ya. Kita masih di jembatan di deket Uban Alliance Arena sebelah sana tuh. Jadi masih harus jalan jauh. Nah ini stadion bola yang ada di Munchan. Ini panas banget demi apapun. Kita coba jalan kesana ya. Kita lihat. Kalau lagi ada pertandingan, pintu masuknya dari sini dan dari sana. Ini kalau gelap atau malam hari, pas adanya dia nyala. Ada lampunya gitu warna-warni. Tadi aku kira nggak bisa masuk ke area ini. Ternyata bisa. Kayaknya gate tadi bakal ditutup kalau lagi ada pertandingan. Terus yang boleh masuk cuma yang pengen tiket. Cuman karena ini lagi nggak ada pertandingan, jadinya pengunjung boleh masuk ke area sini. Tapi kalau mau ke dalam stadion harus punya tiket. Kalian bisa lihat di belakangku itu stadionnya, lapangan rumputnya. Tapi ini ditutup. Ini cuma dibuka kalau lagi ada pertandingan. Kita coba jalan terdekat ya. Ini pertama kalinya aku berdiri di deket lapangan hijau. Mungkin nanti kalau ada pertandingan bola, aku masuk ke dalam kali ya. Besar banget guys itu di dalam. Sekarang udah hampir jam 4 sore. Aku harus segera balik ke area Munschen Central Station. Karena aku nitip koperku di sana. Dan kereta untuk balik ke Stuttgart itu jam 17.25. Jadi aku nggak mau datang terlalu lambat ke Central Station. Nanti takutnya ketinggalan kereta. Jadi aku jalan sekarang aja. Ini stadionnya besar banget. Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk nonton bola live. Aku bakal ke sini lagi. Tapi untuk saat ini aku di luarnya aja. Lagi pula sekarang panas banget. Aku nggak kuat kalau harus jalan keliling stadion. Sekarang aku balik ke Uban Halterstelle. Terus lanjut ke Munschen Central Station. Terus pulang deh ke Stuttgart. Tersedia pula puluhan hingga ratusan kursi lipat bagi para pengunjung atau supporter. Makasih guys udah nonton. Dan dadah!